Intro Dalam konferensi pers virtual, hasil uji laik operasi penyelenggaraan jaringan bergerak seluler 5G berbasis teknologi IMT 2020 atau International Mobile Telecommunications 2020 di Pita Frekuensi 1800 MHZ PT. Excel Asiata TBK dari Jakarta Kamis 12 Agustus 2021 Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan pemerintah akan menyiapkan pengembangan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN 5G dan meminta pabrikan untuk mengaktifkan perangkat lunak agar ponsel 5G bisa mengakses jaringan 5G Menkominfo Juni G. Plate menyatakan saat ini telah terdapat dua protoseluler yang menyediakan layanan komersial 5G yaitu PT. Telkomsel yang mulai beroperasi 27 Mei 2021 dan PT. Indosa TBK yang beroperasi pada 7 Juni 2021 Hari ini kita bersama-sama menyambut juga hadirnya lahirnya keikut sertaan PT. Excel Asiata TBK yang baru saja mendapatkan surat keterangan uji layak operasi SKLO layanan 5G pada tanggal 6 Agustus 2021 beberapa hari yang lalu setelah pelaksanaan uji layak operasi atau ULO pada tanggal 3 sampai 5 Agustus 2021 jadi satu hari setelah selesainya uji layak operasi langsung diterbitkan surat keterangan SKLO tersebut di area pelaksanaan uji coba di area Jalan Margonda, Kota Depok Penerbitan SKLO layanan jaringan 5G PT. Excel Asiata TBK dilaksanakan sesuai amanat Pasal 4 Peraturan Menteri Kominfo nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan telekomunikasi Melalui penerbitan SKLO layanan 5G tersebut, maka layanan jaringan serta seluruh sarana dan prasarana 5G yang telah selesai dibangun oleh PT. Excel Asiata TBK secara teknis dinyatakan siap beroperasi Sejak Mei 2021, layanan komersial jaringan telekomunikasi 5G telah hadir di 9 kota atau wilayah aglomerasi yang ada di Indonesia yaitu Jabodetabek, Bandung, Batam, Balikpapan, Makassar, Surakarta, Surabaya, Denpasar, dan Medan Menteri Joni menegaskan, saat ini layanan komersial 5G telah didukung oleh 3 operator telekomunikasi nasional Menurut Menkominfo, kehadiran layanan jaringan 5G tidak hanya mampu menunjang kemajuan industri telekomunikasi namun dapat menubuhkan beragam derivatif industri Meliputi diantaranya industri fintech, e-commerce, edutech, health tech, dan seterusnya serta beragam industri lainnya yang akan semakin berkembang, melesat, meramaikan ekosistem digital Indonesia Pemerintah juga tengah dan akan terus mengembangkan ekosistem pendukung 5G yang dilakukan agar kehadiran teknologi 5G dapat memberikan kesempatan dan peluang pengembangan teknologi di dalam negeri Nah beberapa hal konkret yang sedang dilakukan antara lain peningkatan aspek TKDN, tingkat kandungan dalam negeri, perangkat 5G bersinergi dengan kementerian perindustrian dalam hal ini Pengembangan ekosistem aplikasi, pengembangan talenta digital berwawasan 5G dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah untuk penggelaran infrastruktur 5G Menteri Joni menekankan saat ini sudah ada TKDN untuk teknologi jaringan telekomunikasi 4G Menurutnya, acuan ini akan menjadi benchmark untuk pengembangan TKDN 5G Menurut Menteri Joni, keberadaan operator saluler ketiga yang menyediakan layanan jaringan 5G menunjukkan industri penyediaan layanan jaringan 5G dapat berkembang secara komersial dengan baik di Indonesia Walaupun saat ini kita sedang berada di tahap inisial komersial operation Capaian baik tersebut tentu tidak lepas dari fasilitasi kebijakan yang tertuang dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang meliputi antara lain kebijakan yang berkaitan dengan infrastructure sharing aktif, infrastructure sharing aktif dan infrastructure sharing pasif atau infrastructure aktif dan infrastructure pasif sharing Yang kedua spectrum sharing dan yang ketiga tentu pengaturan koeksistensi layanan over the top dengan layanan multimedia konvensional CEO XL Asiata, Diansy Suarini, mengapresiasi dukungan Kementerian Kominfo dalam pengelaran jaringan 5G Untuk itu, saya atas nama XL Asiata ingin mencapai terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Pak Plate dan juga jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selama ini telah memberikan dukungan yang luar biasa dalam proses ulo 5G XL Asiata Melalui langkah awal implementasi teknologi 5G di Indonesia ini Menteri Joni mengharapkan akan dapat mendukung pengembangan industri seluler di tanah air sekaligus membuka peluang bagi perkembangan ekonomi digital Dengan mulai beroperasi komersialnya 5G PT XL Asiata TBK ini lebih meramaikan industri telekomunikasi seluler nasional kita dan lebih membuka ruang dan peluang ekonomi digital kita di masa sekarang dan masa yang akan datang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton